Inilah dia game yang kedua Satu kaki dari Dewa sudah ada di dalam jurang guys Kalau sampai Dewa kalau bakal pusing Kok kalau Dewa udah 100% kalau harus playoff Ngapain sampai week 9? Ya harus tetap main sampai habis lah Kan menang dapet duit tuh pay Jadi setiap match itu Ada total 3 game Bener dong Ini namanya match nih Alterigo lawan Dewa Alterigo lawan Dewa BO3 Setiap tim yang memenangkan 1 pertandingan itu Dapet 7 juta rupiah guys per game guys Jadi misalnya dia menangnya 2-0 Itu dapetnya 21 juta Tapi kalau kalahnya 21 ya 14 juta yang kalah Yang satu poin itu dapetnya 7 juta Empel gak bikin persentase lulus Ada-ada-ada Ada pas di awal-awal Kamu ntar mundurin aja di streamingnya Empel diva Asli Casius berarti 2 season gak lolos playoff guys Dengan 2 season gak lolos playoff Dengan 2 tim yang berbeda Itu PR sih Casius berarti Pasti dia harus Mungkin seni kalian akan dikira Jadi walaupun dia gak lolos playoff Dia masih bisa dapet duit cuy Dengan cara apa Yaitu main menangin Dapet Kalau dia menangnya 2-0 Dapetnya 21 juta cuy Duit itu 21 juta bagi 5 Bagi 7 lah Mokot sama ini Petoran 3 juta Betul jen Uis Grok Angela Gitu Angela mid ini Baksia gak sih Grok Angela Dan di tiktok By the way Sambil dibantu tap tap ya guys ya Dibikin 50 ribu dulu guys Let's go Semangat Semangat Wah Natan Valentina Kalau kalahnya nolnya gak dapet duit Tapi kalau kalahnya dapet ambil 1 point Dapet 7 juta Gitu Menjadi physical damage dari wall charge tersebut Dan dia plus bisa ngasih damage juga kan Pakai RKC shadow strike nya Bisa Ya ngejar atau bahkan Bisa untuk escape Tapi pika tiga Yang akan diambil Uh ambil link sekarang resikonya tinggi sih Misaki Kalau dia mau buka link sekarang ya Tapi bisa Karena Gak ada yang nangkep guys Ya double stream aku Di tiktok sama di youtube Aku bilang Baxia grok Angela Mau main pake Yif kah dia Eh gak Angelanya mid sini Xbox Baxia susah sih expilin Baxia udah fix ini sih Udah fix jungler Jujur Baxia expilin gak gitu efisien Mungkin Xbox sama link sih itu ya ditutup Baxia juga ini udah pasti sih kemungkinan besar Baxia di jungle Karena bennya Xbox Dan ini dia nih Eh ada kode win Wah ini dia nih Ini quotes yang saya suka juga loh Kalau kita pasang Gila motivasi langsung dari CEO guys ya Langsung didatengin guys Never give up Kalah juga sebagai tim Yaitu never give up Never give up Tapi memang salah satu CEO Yang gue agak topi banget Kode win Karena setiap tim atau anak-anaknya berada dalam kondisi tidak baik-baik aja Dia langsung turun gunung Iya sering loh kayak gitu loh Selalu langsung turun gunung dari bersisat-sisat Kalau udah ditutup Contohnya waktu playoff season 11 Gak sejauh-jauh Mereka kan startnya dari urutan yang gak terlalu bagus-bagus banget Itu hampir semua harinya tuh ada kode win disana Itu menurutku jadi boosting-an tersendiri kayaknya buat anak-anak Justru plusnya itu jadi ngeboosting ya Bukan jadi kepressure gitu Wiss Teris lah Ini tetap terislanya Dixon nih guys Moskov Mau buka Brody dulu kah? Buka Brody hero Dixon terakhir? Kalau kalah-kalah bareng menang-menang bareng Ada semuanya jadinya Dari atas sampai bawah Oke dan ternyata emang dua Eh what semangat what Eh jangan lemes-lemes what Casius mukanya lagi mikir tuh Ngepik apa nih ya Oh lagi ngobrol dia Itu aja itu udah brody aja brody gitu Buat awat tuh brody bagus tuh Lawan Nathan nih katanya Iya apakah Beatrix awat keluar Oke udah mulai mundur nih Berarti udah mau ngepik nih mereka Masalahnya kalau udah sampe lihat game Agak-agak berat buat brody-nya sih Kayak harus dituntut menang early game Brody oke sebenernya Tapi ya lagi-lagi disini Cici dulu Cici oke cicinjelah ya Sampai lupa kita Sampai lupa ada Cici guys Umpani Link kah Link lagi kah Link to the loom Link to the loom Link to the loom Ulu gila lu Julia Julia lu gila Kita udah setres ini Rubi pun terbuka sebenernya Untuk saat ini Alter Ego masih punya win rate yang tinggi juga Ketika rubi membawakan rasi Rubi Rasi Yutong Pai Inilah dia This is the moment of truth Gold lane Lunox 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 Enak tau Lunox Selawan kayak gini guys Hilang langsung Sing 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 Itu front line Sebentara hilang Kari Iya paling best option Kari nih mungkin Yang dikhawatirkan Saat ini adalah Ini bermain dengan Tuh kan I told you guys Oke ini gini Rotasi early game Karena grok Angela Sebenernya gak secepet grok Varsha Tapi termasuk cepet juga Karena kan grok Kalau diambil level satunya tuh Power of nature Angela tinggal love waves Sekitar sekali Harusnya udah clear wave juga Tapi jalannya juga Gak bisa ngeburst Nah intinya tuh bedanya Angela sama Varsha Varsha tuh bisa ngeburst guys Tapi Angela tuh gak bisa ngeburst Gitu Jadi early tempo dewa Kuat gak kok Lumayan Tapi tidak secepet alter ego Atau sekuat alter ego tadi Sedangkan Kalau untuk tim alter ego Yaitu lain cerita Tim alter ego Dia bakal bermain dengan Ya Tank jungler pada Umumnya Gitu guys Terus Power alter ego gimana kok CC nya banyak First startle bisa dipegang Sama alter ego guys Sama-sama punya power ya Julia Oh iya polling-polling-polling guys Di youtube juga di polling Let's go Oh Tidak secepat itu clear Kasih udah jalan ya Wah Mau dimakan nih Gary nih Cicil-cicil Cicil-cicil Membuat sedikit tertinggal But it's okay Tidak jauh Seperti di game sebelumnya Oke Masih cukup aman Walaupun sebenernya Kalau bisa dibilang ya alter ego Mereka punya keuntungan Ya crowd control CROWD crowd Kerumunan Terli pressure yang tidak berjalan Sesuai dengan ekspektasi Atau bahkan referensi dari game yang sebelumnya Bahkan malah tas yang kali ini Mencoba untuk mengambil satu chance Satu kesempatan untuk mendapatkan level 4 terlebih dahulu Tanpa dinyari attribution Oke Dan bahkan disana kita lihat Pasukan para anak dewa Mereka melepaskan pandangan terhadap tas Mereka tidak mau terlagi terlalu terburu-buru Karena memang fokus mereka sekarang Udah mulai ke arah Nino Lihat Nino ini udah mulai harus dikhawatirkan Iya 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 Rotasi yang dilakukan sama Rassi cukup oke Dia juga punya wilderness blessing Sama dengan brave smite Jadi gak gampang untuk ngelampin genking Ketika Rassi bermain-main di area river Yang paling terpenting adalah Bagaimana dia memegangi Pemegang attribution dari dewa Karena ruby nantinya Akan menjadi stopper yang sangat-sangat berfungsi Ketika kita ngomongin soal big fight Dibilang damage cuman what doang Gak juga Dixon nama yang jelas Sakit cok Oh saya Dixon juga ada empat nih Ini Rassi nih Tarik kombo Angela nih Case nya juga udah bisa masuk nih Lihat ya Dixonnya Dixonnya diterlan Purify Payan tarikin lagi nih Ratri Gary yang dapet guys Tuker XP gak rugi sih Oh case nya masuknya ke Ke arah Gary guys Case nya guys Bukan ke arah Dixon guys Jati awat awat Durify Oh iya diambil Drian co Oh dewa ngamuk nih game 2 nih Retri Ini what harus jadi banget sih nih Ujung tombak dewa banget Masih agak jauh dari turtle 2 ya guys ya Buset Drian langsung dihajar habis-habisan Hilang sih tuh Jadi ketemu Ruby agak sulit gak sih Kok lumayan Sedang tidak baik-baik saja Yusuf Aura Yusuf Tapi memang kemarin kan juga lawannya Lawannya yang keras-keras Aura aja Ya langsung bungkuk Oke Nah ini nih Kombo Dixon Angela ya Eh Retri nya salah Salah ngitung Salah ngitung Retri nya guys Dan juga thanks to survive ya Dia yang megangin Gary Yang akhirnya juga membuat dari Gary Harus tumbang untuk pertama kalinya Dan ditambah lagi Tadi Drian nya dicuekin Dia tau kalau purple ball nya Terancam untuk tas Tapi ya biarkan Drian Mengambil hal tersebut Untuk bisa memenangkan team fight Jangka panjangnya Dan itu dia Turtle team fight Yang sangat-sangat ciamik Tapi uh Terlalu jauh Nampaknya kali ini Bukan staycation Tapi vacation Dan bahkan Awad Diara bottomland I'm offended Disiksa abis purify Berkali-kali dikeluarkan Setiap ada purify Bukan dino terlalu berani Untuk bisa memaksa Diving ke dalam turan Gak ngejebol sih tuh Oh Berarti dia kena CC ya Kiranya gara-gara rating Tapi darahnya masih ada sekarat gitu Thank you infonya Wow charge Ini 3-4 sini cuy Mau ke belakang kah Gary Langsung ditelenco rodanya cuy Udah gak sih guys Udah gak sih Kelamaan tuh Angelanya Ntar lagi keluar itu Tuh kan Aduh udah gak sih guys Angelanya ntar lagi keluar Maksudnya usir aja Udah gitu loh Open extend cuy Wow what happen sih Pake impostor cuy Masalahnya perhitungan Angelanya Udah ketahuan sih Maksudnya ntar lagi Bakal keluar itu Tapi dengan 4 point kill 1500 gold Sekarang dipegang oleh L3go Oke Drian Kali ini Dia udah diponyokin Dia dipaksa keluarin Flickernya Tapi ternyata Flickernya masih ditahan Karena Masalah utamanya Tim fight tarik ulur Ini juga oke sih Dan kayaknya Drian gak bakal bisa Tim fight tarik ulur Oke Karena dia gak bisa Bertahan hidup Dia bawa Quantum charge disini Kembali lagi Crank sudah stand by Dengan adanya Watchars di tangan Dari seorang client Gary Dua turtle di tangan Rai ya Di sini menjadi Sosok penyelamat Selain survive Ini Bener-bener Menjadi satu momentum Yang bisa dimanfaatkan Terus-terusan Tapi what Harus mundur dulu Karena memang Ketinggalan level Dan Outer turret Gara top lane pun Tidak bisa lagi dipertahankan Bertukar sisi juga Panya sekarang Bergerak ke arah bawah Membuat dari dewa Mereka Kembali Belum menemukan jawaban Bagaimana untuk bisa Levelnya 10 Rasanya sama-sama 10 Disini pay Dua kill sih Ini pay Makin jadi sih Light game pay Makin sakit loh Bahasanya Di airnya ada Tiga hero light game guys Yujong Valentina Natan Di light game Bakal pedes banget nih Alterigo Makin kelight Makin seneng dia Paya sampe Ngebuang naga ya Kayak udah-udah Pasra sih tadi Hancur cook Mainnya dewa Lumpah Eh awal minggu Mereka gak kayak gini loh guys Awal minggu Ini kayak ada sesuatu gitu loh guys Di dewanya guys Awal minggu mereka main Gak kayak gini loh guys Kalian inget kan Awal minggu mereka Kayak apa mainnya Cow yang tiba-tiba Bisa ngehajar RBL Punya Hanzo Masya Rapi mainnya Bukan 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 cuman Bukan kehabisan draft guys Kayak Gameplaynya juga aneh Kacak-kacak kan cook Kebelakang juga gak bisa Kebelakang juga gak bisa Kebelakang juga gak bisa Ke depan gak bisa Mau gak mau ngeflanking Dan kalau ngeflanking Ini om gadun pasti ngamuk-ngamuk ini guys dia Dia bisa baca momen Ketika Nino tidak berfokus karena dirinya Atau biarkan Jewer om Hehehe Kombo bareng sama case Baksanya aja lah Klasik kombo Biar Nino nya Ketrigger nih Untuk mengeluarkan entropi Jadi ketika entropi sudah dikeluarkan Itulah timing yang tepat Untuk Cici bisa join the fight Dan yaudah Dia ada faktor X Bertukar riser sama spell ya Dari ultimate Bukan-bukan masalah draft Ahmad Decision-decision mereka di ingame Juga gak gini Waktu awal minggu Sumpah kayak main solo rank ini Mereka berlima nih Gak ada Gak ada kemistri ya cook Jelek banget Kayak gak ada komunikasi Munsil Munsil Absen Dewanya satu-satu Tuh guys Itu bisa jadi satuan kalian sih Apa yang dilakukan Sabal Terigo Jangan disekaratin dulu Fokusnya kelawanan dulu Apalagi kalian menang Misalnya menang Menang mapping Menang resource Itu udah enak guys Dan pada gambling Lorde bisa kecolong Mendingan Absen in lawannya dulu Jalan sinergi yang non-aktif Untuk anak-anak dewa Dan dewanya Nabraknya Untuk satu-satu Ditahan sih Memang sama si Rashi Cuman yang ditahankan Tadi baksiannya kan Adanya holy crystal pun Iyi injilannya ulti awat Tuh Malah tau lagi Ngape dewa ini Ngape cok Tiga pick awal dari Dewa Untuk mengamankan Late game Super awat Ternyata gak berhasil Early game Mereka gagal Total Dan sekarang Bahkan gak ada yang bisa Menangkal juga Bagaimana Nino ini bisa Melakukan free hit Welcome buat yang baru join ya Yang di tiktok Jangan lupa di Follow yang belum follow Sama kita tap-tap yuk Itu udah 41 ribu Kita bikin 100 ribu ya Temen-temen ya Ayo sambil gamenya jalan Kita bikin 100 ribu Buat yang di youtube Jangan lupa like juga Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Yang udah follow Yang bantu tap-tap Yang bantu like Yang bantu subscribe Kaloius doakan Rezekinya lancar selalu Sehat selalu buat kalian Amin Amin Uh jebol Wah buang clicker lagi Dia gak bisa Unti clicker tuh dirian Insyaallah nonton Nadia Putri ya Lononik Gila high groundnya Gak ada lagi dewa ini Kenapa hero yang bisa clear Cepat minionnya Kalo udah liat game Kayak gini coy Injela itu Awat juga single target Kalo carry Beda manatan Wah PR Ini mah di jebolin Satu-satu Beneran tuh Ayo Turet berikutnya Nabrak Nabrak Purify juga dari Nino Duh Nah kan nih Potak kan nih Gila pressure Gak lulus playoff Segede ini ya Endur dulu sih Empat pemain yang memang Tersisa dari Dewa United Mereka masih bisa Melakukan defense Berpuas dengan Tiga base turret Yang hancur Tapi alter ego kali ini Gak akan mengendorkan serangan Ini pasti di free sih Untuk minionnya Bakal dibiarin sama alter ego Biar anak-anak dewa Keluar dari Enggak si jul Gua udah berkeluar gak jul Gak bisa gua nge coach Kalo sana yang nge coach lagi ya Mungkin kalo MDL mak Maksudnya kayak kemarin tuh Masih oke Gua pulang pergi Kalo MPL tuh Gak bisa Ke steady geh si jul Kalo menurut gua MDL kan juga Cuma satu season kan Gua bantuin Dan gua ngerasa Wah ini gak efisien Kalo jadi coach harus Ini harus Pulang pergi gitu Bisa jadi Bisa jadi mentalnya Udah kena Tapi kan kita gak tau ya Namanya mental tuh kan Itu namanya Apa Tebakan lah Dugaan lah Betul jul ya Tenang gua udah baca kok jul Lu mau lu hapus Gua udah baca Lihat Dixonnya mau coba narik lord 3 wave masuk NK ini mah NK manis Ditelen tuh Bantu blus Ketabrak beriannya guys Sayonara dewa Sayonara dewa Sayonara dewa Pupu sarapan Pupu sarapan Untuk bisa masuk ke babak playoff Oke Sama-sama mengalami 6 kali Kekalahannya Sama-sama